Halo sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel saya Semoga saya temui Anda semua dalam keadaan sehat walafiat Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat laporan SPT tahunan secara online Khususnya bagi wajib pajak badan yang sebentar lagi akan berakhir yaitu tanggal 30 April 2022 Jadi bagi sahabat yang mempunyai perusahaan dalam bentuk badan hukum PT maupun yang lainnya Tetaplah di channel ini sampai selesai Karena saya akan memberikan tutorial dari awal sampai akhir Baik itu cara pengisian e-bomb dalam bentuk PDF Maupun cara instalasi atau pemasangan Dan akrobat, adapt reader, DC yang nantinya bisa dipakai untuk melakukan pengeditan maupun pengiriman laporan secara online Seperti kita ketahui bahwa untuk membuat laporan pajak SPT tahunan secara online Untuk SPT pajak tahun 2021 Maka kita harus mengunduh yang namanya e-bomb dalam bentuk PDF Untuk bisa membacanya maka terlebih dulu kita harus menginstal aplikasi atau program yang namanya yaitu Adobe Acrobat Reader DC Caranya sangat gampang sekali Kita masuk dulu ke layanan DCP online kita Seperti biasa masuk dengan NPWP kemudian password dan juga kode keamanan Setelah itu masuk ke menu lapor Setelah menu lapor silahkan klik bagian e-form Nah disini ada Sebelum kita membuat SPT Maka kita terlebih dahulu harus mengunduh yang namanya Adobe PDF Reader DC Kita klik disini Nah disini Kita harus install dengan mengklik gambar di bawah ini Lalu lihat di bagian kiri Kita klik Step awal Pilih window nya Di komputer kita window berapa Oke ini window 10 Saya pilih bahasa inggris Kemudian Ini yang terpenting yaitu kita harus pilih yang Reader DC 64 bit nya Yang paling bawah 64 bit Oke selanjutnya Kita akan jalankan proses download nya Nah ini dia proses instalasi Adobe Acrobat Reader DC nya Yang 64 bit Kita tunggu sampai benar-benar terpasang Oke jika aplikasi atau program Adobe Acrobat Adobe Reader DC sudah di install Sekarang lanjut ke Proses pelaporan yaitu masuk ke DGP online kita Seperti biasa masuk dengan NPWP lalu Password dan kode keamanannya Kalau sudah silahkan masuk ke lapor Selanjutnya klik bagian Mengunduh formulir e-form Di kiri bawah Lalu Pilih bagian menu Buat SPT Selanjutnya silahkan klik Tahun pajak 2021 Di bawahnya jenis SPT rupiah Status SPT normal Lalu di bagian bawah Silahkan klik kirim permintaan Untuk mendapatkan e-form PDF nya Sedangkan untuk Kode verifikasi nya Nanti dikirim lewat email Oke Unduh formulir dan kirim token telah berhasil Tutup saja Lalu kita bisa buka E-form nya lihat di bagian kiri bawah Pojok kiri bawah Oke Setelah e-form PDF sudah Di download Sekarang kita buka Di folder download Ini yang paling atas POM 1771 Kita klik kanan Kita klik kanan Kemudian Open with Adopt Acrobat DC Nah ini dia POM PDF nya yang harus kita isi Silahkan Dicek dulu Kebenaran datanya Kalau misalnya ada yang merah Seperti ini Harus Dibetulkan terlebih dahulu Agar bisa masuk ke menu selanjutnya Nah ini yang merah tadi Sudah menjadi putih Dengan kode area Nomor telepon Singaraja Silahkan diisi datanya Sesuai dengan Laporan keuangan Yang kita buat Tentunya dari Mulainya dari Paling belakang Kita bisa isi dari Lampiran 6 Kemudian 5 4 3 2 1 Dan lampiran 1 Nanti SPT Induk nya akan Secara otomatis Nah ini dia SPT tahunan Pajak penghasilan Wajib pajak badan Untuk tahun pajak 2021 Yang sudah siap dikirim Bisa kita lihat Disini Penghasilan neto Fiskalnya Masih rugi Kemudian Kita lihat Di bagian Induk lanjutannya Kita klik buka Nah disini Di bagian bawah Sudah Tertera juga Tanggal pembuatan Dan tempatnya Selanjutnya Kita cek Di Lampiran Non kualifikasi Karena perusahaan saya Bergerak di bidang hotel Dan Restoran Jadi dia Lampiran Yang saya gunakan Untuk Rugilaba Laporan keuangannya Yaitu Di Non kualifikasi Kita coba buka Nah disini Sudah terlihat Di bagian Paling atas Ada elemen Neraca Kemudian Di bagian bawahnya Ada elemen Rugilaba Sesuai dengan Laporan keuangan Yang sudah Kita buat Oke kita akan Kembali Kesebelumnya Untuk Lampiran yang lain Juga kita Recek Dari Lampiran 6 Harus Pastikan Kebenarannya Sebelum Dikirim Demikian Juga Lampiran 5 Yaitu Terkait Dengan Pemegang Sahamnya Dan Juga Direksinya Jika Masih ada Yang Merah Ada Background Merah Berarti Harus Dibetulkan Terlebih Dahulu Kemudian Di Lampiran 4 Nah Ini Terkait Dengan Kalau ada Penghasilan Bunga Depositu Atau Sejenisnya Kemudian Di Lampiran 3 Kita Buka Di Lampiran 3 Yaitu Terkait Dengan Kredit Pajak Dalam Negeri Kalau Tidak Ada Di Skip Saja Kemudian Lampiran 2 Kita Cek Nah Disini Yaitu Terkait Dengan Perincian Harga Pokok Penjualan Ini Yang Sangat Penting Nanti Dia Akan Masuk Ke Bagian Lampiran Berikutnya Lampiran 1 Dia Akan Masuk Kita Cek Lampiran 1 Nah Disini Sudah Harga Pokoknya Sudah Masuk Datanya Sudah Peredaran Rusa Sudah Sudah Jika Memang Sudah Sesuai Dengan Laporan Kita Tinggal Kirim Saja Kita Klik Di Induk Lanjutan Seperti Terlihat Disini Ada Tombol Kirim Oke Kita Kirim Klik Maka Disini Yang Terakhir Langkahnya Kita Disuruh Mengunggah Atau Mengupload Laporan Keuangan Ini Kita Unggah Saja Laporan Keuangan Yang Sudah Saya Buat Perkeuangan PT Adi Jaya Santoso Oke Kita Open Nah Disini Sudah Masuk Selanjutnya Kita Bulir Kebawah Kita Disuruh Meminta Kode Verifikasi Tinggal Masukkan Kode Yang Sudah Dikirim Ke Email Kita Tinggal Masukkan Kode Verifikasi Yang Sudah Dikirim Ke Email Atau Juga Bisa Menggunakan SMS Oke Saya Akan Coba Mudah Mudah Berhasil PM5 P3R PM5 P3R Oke Tinggal Click Submit This Document Is Trying To Connect To A Form Pajak Go Submit Submit SPT Berhasil Silahkan Cek Email Anda Untuk Melihat Tanda Bukti Penerimaan Elektronik Oke Kita Akan Cek Di Email Apakah Sudah Masuk Tanda Bukti Pelaporan SPT Kita Inbox Nah Disini Bukti Penerimaan Elektronik Nah Ini Dia SPT Elektronik Kita SPT Tahunan Pajak Tahun Pajak 2021 Jenis SPT 17 71 Nihil Oke Sekian Dulu Tutorial Cara Pelaporan SPT Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Sekali Lagi Bagi Sahabat Yang Baru Saja Menemukan Channel Saya Ini Mohon Dukungannya Dengan Cara Klik Subscribe Dan Hidupkan Tombol Lonceng Agar Tetap Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Channel Saya Terima Kasih Terima 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 kasih telah menonton!